Halo Serikandi, kita sudah memasuki materi baru mengenai klasifikasi Tetapi tenang, ini tidak masuk dalam PTS Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup Dimana kita nanti akan mempelajari mengenai hubungan kekerabatan dan asal-usul makhluk hidup itu sendiri Tujuannya adalah mendeskripsikan cirinya makhluk hidup Mengelompokkan makhluk hidup, mengatai hubungan kekerabatan, dan mempelajari evolusi dari makhluk hidup sendiri Jadi, ada lima dasar dari klasifikasi ketika kita ingin mengklasifikasikan suatu makhluk hidup Yang pertama, kita harus melihat persamaannya Yang kedua, perbedaannya Yang ketiga, manfaatnya Yang keempat, kita lihat nih, kita bandingkan ciri morfologi atau tampak luar dan ciri anatominya Lanjut, kita akan melihat lebih dalam lagi, yaitu ciri biokimianya Atau ciri yang menyusun tubuh si makhluk hidup itu sendiri Jika klasifikasi sistem buatan, itu biasa disebut binomial nomenklatur Bagaimana membuat binomial nomenklatur Yang pertama, harus menggunakan bahasa latin Dan yang kedua, hanya menggunakan dua kata saja, tidak boleh lebih Yang ketiga, kata pertama menunjukkan jenus atau marga Ditulis dengan huruf pertama, huruf besar Kata kedua menunjukkan spesies Ditulis dengan huruf semua kecil Kalian bisa melihat Zaya Mai Z-nya besar M-nya kecil Nah, disini tulisan itu harus dicetak miring Jika menggunakan mesin ketik Tetapi kalau kalian menggunakan tulisan tangan, maka harus diberi garis bawah Tadi disitu diterangkan, menggunakan dua kata saja Tapi bagaimana jika itu lebih? Maka kita lihat poin ke-6 Disitu harus ada tanda penghubung antara kata kedua dan kata selanjutnya Cara ini biasa kita gunakan dalam penulisan nama latin suatu spesies Urutan takson dalam sistem klasifikasi Yang pertama, kingdom Film Kelas Ordo Family Genus Dan spesies Seperti dibahas sebelumnya Tetapi nama-nama itu punya ciri khas Yang pertama Film atau divisi Pada tumbuhan Biasanya akhir kata akan ditambahkan kata pita Kelas Pada tumbuhan juga Biasanya akhir katanya opsida atau nae Ketika bangsa atau ordo Itu pada tumbuhan biasanya akhir katanya adalah ales Family atau suku pada tumbuhan adalah aceae Pada hewan idae Contohnya sebagai berikut Jaha Ketika ini Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.